Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Itu tidak akan berhasil. Bos, itu terlalu berbahaya. Lin Xin berkata dengan hampir tanpa ragu-ragu. Rencana pertempuran Long Hao Shen diucapkan dengan acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, datang dari jarak dekat untuk menarik perhatian pasukan iblis ini bukanlah masalah sepele. Faktanya, di antara jajaran mereka adalah pembawa iblis. Cairan lendir mereka mempengaruhi area yang luas, jika seseorang terkena, bahkan dengan kultifasi Long Hao Shen, melarikan diri hampir tidak mungkin. Mendengar kata-kata Lin Xin, nada suara Long Hao Shen menjadi tegas, Kami adalah pemburu iblis, jadi berani bahaya itu wajar bagi kami. Dan tidak ada yang lebih pas dari saya untuk tugas ini. Tenanglah, saya akan mendapat bantuan dari empat penjaga suci dan yatim. Kekuatan Hao Iwei juga kembali ke 80%, dan dengan penyembunyian dari menara keabadian, tidak mungkin aku tidak bisa melarikan diri. Selanjutnya, jika saya hanya sendirian, melarikan diri akan lebih mudah. Jadi meminta saya menagi adalah pilihan terbaik. Saya tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini memasuki jangkauan aliansi apapun yang terjadi. Jika tidak, banyak orang pasti akan ditempatkan dalam situasi yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak rekan senegaranya yang akan dirugikan oleh iblis-iblis ini? Waktu sangat berharga, kita harus bertindak dengan tergesa-gesa. Mengucapkan kata-kata ini, Long Hao Shen mengambil inisiatif untuk menekan jalannya ke depan, hanya menginjak batu dengan ujung kakinya. Seolah-olah dia meluncur ke bawah, tubuhnya tetap di udara, dengan energi spiritualnya tertahan. Wang Yuan Yuan dan Sima Xian saling melirik, segera menuju ke bawah. Meskipun mereka tidak sekuat Long Hao Shen, kecepatan mereka masih jauh lebih cepat daripada saat naik. Chen yinger dengan muram berkomentar, dan sekali lagi saya tidak punya peran untuk dimainkan. Aku benar-benar merasa semakin tidak berguna. Keyer duduk di sampingnya, dan juga mulai mengeluh, bukankah aku sama? Dia tidak pernah membawaku saat melakukan hal-hal semacam ini. Dia jelas berpikir dia cukup kuat sendirian. Melihat Keyer mengamuk, kemarahan Chen yinger tiba-tiba menghilang. Mengangkat sudut mulutnya, dia tertawa, Keyer, aku suka melihatmu seperti ini. Kamu lucu, jika aku laki-laki, aku pasti akan mengejarmu. Keyer mengedipkan matanya yang besar, melihat ke arah di mana Long Hao Shen pergi, menjawab intinya, dia benar-benar tidak akan berada dalam bahayakan. Lin Xin tertawa nakal, tenanglah, itu tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan bos, menyuruhnya pergi sendiri benar-benar akan menjadi yang paling aman. Wakil Kapten, saya menyadari bahwa Anda menunjukkan semakin banyak perhatian padanya. Apakah ingatanmu muncul kembali? Keyer menggelengkan kepalanya, aku masih tidak ingat. Saya hanya memiliki perasaan bahwa saya entah bagaimana mengenalnya. Dan juga, dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Bersamanya membuatku merasa aman. Chen yinger berseru ringan, aku iri padamu. Dibandingkan dengan seseorang tertentu, bos benar-benar jauh lebih kuat. Jika aku mengenalnya sedikit lebih muda, mungkin aku akan merebutnya darimu. Keyer mengedipkan mata sekali lagi, kamu sepertinya tidak begitu mampu melakukannya. Uhuhu, Lin Xin mengalami kesulitan menahan tawanya. Chen yinger menatap Keyer dengan heran. Namun, melihat kecantikannya yang murni, dia akhirnya putus asa, benar. Siapa yang mungkin bisa merebut Long Hao Shen dari tangan Keyer? Menjadi ksatria dari langkah ketujuh, bisa bergerak tanpa hambatan di gunung ini secara alami bukanlah masalah bagi Long Hao Shen. Memastikan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan sebelumnya oleh mata iblis, dia menekan jalannya ke depan. Tentu saja, pergi sendiri jauh lebih cepat daripada saat dia ditemani oleh kru. Saat perjalanan singkat ini berlangsung, jarak yang memisahkan dia dan iblis berangsur-angsur menyusut. Karena berada di selatan, vegetasi yang ada di sini lebih rendah, hanya terdiri dari beberapa pohon dengan ketinggian rendah. Menyembunyikan hanya Long Hao Shen mungkin layak, tetapi menyembunyikan pasukan beberapa ribu iblis di sini akan sangat sulit. Untuk alasan ini, ketika Long Hao Shen melewati gunung ketiga, dia sudah bisa melihat jalan yang diambil iblis dengan penglihatannya yang luar biasa. Melihat dari jauh, iblis ini tampaknya membentuk bentuk belalang, saat mereka maju dengan kecepatan terbang menuju pegunungan pengusir iblis. Long Hao Shen mampu membayangkan pemandangan menakutkan yang akan muncul dari serangan bersama seluruh kelompok iblis neraka ini. Bahkan jika mereka menyerang pegunungan pengusir iblis dari depan, itu masih akan menyebabkan kerugian besar pada pertahanan material pegunungan pengusir iblis, atau bahkan merusak para prajurit itu sendiri. Dalam pertempuran berkelompok atau pertahanan kota, penyihir akan memiliki dampak terbesar. Jadi di antara benteng enam kuil besar, kuil penyihir dikenal sebagai yang paling sulit ditembus. Memperbaiki pandangannya pada kemajuan pesat tentara, Long Hao Shen tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang singkat, sebelum membuat tekadnya dengan sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa bertindak. Melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi, jika dia memilih waktu ini untuk serangan mendadak, lendir pembawa iblis mungkin akan langsung datang. Dan saat itu, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah meminjam kekuatan dari Hao Iwe atau Menara Keabadian. Kecuali dibiarkan tanpa pilihan lain, menyebabkan keributan dalam situasi seperti itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi dia harus menunggu formasi pasukan elit ini mulai menjadi tidak teratur. Itu akan menjadi waktu untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya membidik iblis neraka yang sangat dilindungi itu. Itu akan membuat perkiraan yang sangat besar dari kemampuannya sendiri. Saya butuh rencana. Long Hao Shen menjaga jarak tertentu dari pasukan iblis, sambil mengikuti mereka dari belakang. Seperti itu, mereka maju bersama menuju pegunungan pengusir iblis. Saat ini, mereka sudah berada di paru kedua malam. Paling lama dalam dua jam, matahari akan mulai terbenam. Tapi malam itu tanpa bulan. Ini adalah periode tepat sebelum fajar, yang seringkali menjadi hari tergelap hari itu. Karena langit gelap gulita, itu membuat mereka sulit menemukan jalan mereka. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Shen tanpa sadar menatap ke langit, senyum tergambar di wajahnya. Dia tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah tiba. Cahaya ungu ini menarik perhatian pasukan iblis besar. Pasukan elit ini sangat bersatu, sebenarnya langsung berhenti total, melumpuhkan diri mereka sendiri. Semua iblis terus mengawasi, dan sesaat kemudian, bau kegelapan yang pekat memenuhi udara secara menyeluruh. Tepat pada saat ini, di wilayah yang menyala ungu, sebuah suara keras terdengar, tampaknya mengayunkan seluruh pegunungan pengusir iblis. Segera, serangkaian gemuruh, dengan keras mengguncang sekeliling dari puncak tertentu. Dalam kilau warna emas dan ungu yang samar-samar terlihat, orang bisa melihat jejak sejumlah besar batu jatuh dari langit, jatuh dengan kecepatan gila menuju dasar pegunungan. Sementara itu, puncak gunung lain mulai menghasilkan suara gemuruh keras yang sama, dengan sejumlah besar batu jatuh dari gunung. Pada saat ini, pasukan iblis sedang melewati rongga gunung, jadi batu-batu yang jatuh turun dari puncak dari kedua sisi. Karena baru setengah jalan melalui jalan setapak, mereka tidak bisa datang tepat waktu untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Meskipun ini di tengah-tengah gunung, puncak dan dasarnya dipisahkan oleh lebih dari satu kilometer. Kemunculan tiba-tiba dari batu-batu yang jatuh ini dan kecepatannya membuat kekuatan mengerikan mereka tidak kalah sedikit pun dengan mantra langkah ke-6 hujan batu. Namun, pasukan iblis ini sangat terlatih. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semua iblis neraka berkumpul bersama, dijaga secara tunggal oleh semua beruang iblis, membuat pasangan mereka cocok. Iblis berserk menunjukkan respons dari pihak mereka sendiri. Lebih tepatnya, setengah dari iblis terbang ke langit, mencegat batu-batu yang jatuh di langit. Setidaknya dengan tindakan mereka menghancurkan batu berkeping-keping, jumlah mereka berkurang. Juga, bagian lain dari iblis menuju keserangan, langsung terbang ke kedua sisi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, Wang Yuan Yuan dan Sima Xian yang muncul di kedua sisi. Mereka merasa sangat sulit untuk menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Long Hao Shen sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Semua orang yang telah melawan iblis begitu lama bersama, jelas tahu apa yang harus dilakukan. Pegunungan perlawanan iblis adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan diri, mengandalkan tungku, peralatan, dan kemampuan spiritual mereka. Jika iblis ingin menyergap mereka, segalanya akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mundur tepat setelah saat-saat aksi, mereka tidak akan memberi musuh kesempatan untuk mengepung mereka. Long Hao Shen juga memanfaatkan kesempatan itu dan menutup celah kecil di belakang. Dengan cepat memanggil empat penjaga suci, menjelaskan kepada mereka situasi di depan mata mereka serta tujuannya. Cobalah yang terbaik untuk membuat musuh mencolok, sambil menunda kemajuan mereka. Di antara empat penjaga suci, tiga peringkat terakhir semuanya memandang pengawal suci ke sembilan, yang melihat kembali ketiga penjaga suci lainnya, sebelum melihat Long Hao Shen, Tuan, tingkat kepentingan apa yang harus kita laksanakan pada tugas menunda atau membunuh musuh-musuh ini. Long Hao Shen menjawab tanpa ragu-ragu, sangat, sangat penting. Pengawal suci ke sembilan mengangguk menanggapinya, sebelum melihat ketiga penjaga suci lainnya, berkata dengan suara berat, kalau begitu tolong izinkan saya meminjam kekuatan Anda. Kemudian dia memandang Long Hao Shen sekali lagi, Tuan, kali ini, setelah membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kita harus berbaring tidak aktif selama lebih dari sebulan, untuk pulih dari konsumsi kekuatan jiwa. Long Hao Shen memiliki kejutan besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan hal itu, tiga penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam semacam bahasa khusus. Gerakan mereka sangat terorganisir. Begitu mereka mulai mengepung penjaga suci ke sembilan, tubuh mereka menggigil hebat, lalu api jiwa di mata mereka berdenyut kencang. Dengan kaget, Long Hao Shen melihat warna putih krem terpisah dari mata mereka dan dipindahkan ke tubuh pengawal suci ke sembilan. Aura tiga penjaga suci melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi sebaliknya, tubuh pengawal suci ke sembilan membesar dengan kecepatan yang mengerikan, hampir hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menerobos dari puncak langkah ke tujuh ke langkah ke delapan, tanpa berhenti sama sekali. Ini adalah, setelah kejutan singkat, Long Hao Shen menyadari bahwa tiga pengawal suci agung sedang mentransfer kekuatan jiwa mereka ke pengawal suci ke sembilan. Dan itu bukan kekuatan jiwa biasa, tetapi kekuatan jiwa di akarnya. Kalau tidak, mengapa mereka melemah sedemikian rupa? Cahaya merah mengambil inisiatif untuk kembali dalam liontin melodi abadi. Itu adalah pengawal suci ke-dua belas. Long Hao Shen segera melupakan keberadaannya. Tampaknya seperti yang dia katakan, dia tertidur lelap. Pengawal suci ke-sebelas hanya bertahan sedikit lebih lama dari yang ke-dua belas, dan kemudian yang ke-sepuluh mengikuti. Seluruh transfer hanya membutuhkan waktu sepuluh detik dan tidak lebih. Ketika tiga pengawal suci agung semuanya menghilang, Hao Shen terkejut bahwa pengawal suci ke-sembilan telah mengalami perubahan yang membelah surga. Tubuhnya berukuran sama, tetapi api jiwa oranya yang berdenyut di matanya telah memperoleh kilau keemasan samar. Sementara itu, tulang berwarna putih susu tampaknya telah mendapatkan cahaya yang menyala-nyala. Tepat setelah mengangguk ke Long Hao Shen, tubuhnya melonjak, menghadap ke arah puncak gunung di samping. Menghilang dalam sekejap mata, dia meninggalkan Long Hao Shen hanya pesan sebelum itu. Bahwa dia akan terhenti melawan iblis-iblis ini, dan mencegah mereka menutupi area di antara dua bukit ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh pengawal suci ke-sembilan, Long Hao Shen memiliki keyakinan mutlak pada kesetiaan penjaga suci ini. Selain itu, tindakan pengawal suci ke-sembilan untuk menarik dukungan dari kekuatan jiwa tiga penjaga suci lainnya tidak mungkin menjadi teknik yang umum. Dalam sekejap cahaya, Long Hao Shen memanggil Yating ke sisinya. Sementara itu, batu-batu yang jatuh selesai jatuh dari langit, dan Sima Xian serta Wang Yuan Yuan sudah mundur. Setelah mengetahui tentang hilangnya bahaya, pasukan iblis ini pasti akan terus maju. Bagi mereka, ini tidak lebih dari tertangkap oleh aliansi kuil. Tapi karena mereka sudah begitu jauh di dalam pegunungan pengusir iblis, mereka tidak bisa mundur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimanapun, bahkan jika para elit ini tidak dapat mengejutkan pegunungan pengusir iblis dengan serangan mereka, aliansi pasti tidak akan dapat memblokir kemajuan mereka dengan mudah. Karena alasan inilah Long Hao Shen ingin menunda mereka, dan untuk itu, dia harus membuat iblis-iblis ini merasa mereka berada di bawah ancaman. Hanya dengan cara ini dia bisa memaksa mereka ke dalam formasi bertahan. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan Yating, Long Hao Shen menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Yating. Menempatkan tangannya di punggungnya, dia menuangkan energi spiritual unsur cahayanya yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Kemampuan yang tidak hanya bisa digunakan Yating, tetapi Long Hao Shen juga. Long Hao Shen adalah seorang ksatria, bukan penyihir, dan meskipun dia bisa menggunakan sihir cahaya, kebanyakan dari mereka berorientasi pada dukungan. Bahkan jika ini bisa berguna dalam pertempuran, itu hanya akan menjadi sihir yang ditargetkan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan tidak bisa dibagikan. Kalau tidak, bukankah ksatria akan menjadi kuat di setiap era? Tapi Yating tidak sama. Menjadi peri cahaya, dia adalah penyihir cahaya terus-menerus. Kedekatannya dengan cahaya jauh melampaui penyihir manusia. Dan dari sejumlah besar vitalitas yang dia serap di surga ilusi, ditambah penggabungannya dengan tungku roh suci Long Hao Shen, Yating sudah berevolusi mendekati tingkat peri tingkat lanjut. Kekuatannya terus meningkat seiring dengan kultifasi Long Hao Shen, karena dia tinggal di wadah spiritual Long Hao Shen. Dan dia juga bisa dikatakan setengah alasan kecepatan kultifasi Long Hao Shen. Sama seperti Yating mencapai langkah ketujuh kultifasi karena bantuan Long Hao Shen, kemampuannya dalam memadatkan esensi cahaya masuk ke tingkat yang sama sekali baru. Perlahan mengangkat tongkatnya, dia menyebabkan lingkungan sekitar menyala. Nyanyian resonansi dikeluarkan dari mulutnya, seperti musik menyentuh yang riang dan santai. Fluktuasi energi spiritual Long Hao Shen dan Yating dengan cepat meningkat intensitasnya. Mata emasnya juga menjadi semakin cemerlang, empat sayap di punggungnya terbentang. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya. Sayap spiritualnya dan Yating mengepak ringan, dan dalam keadaan ini, kecepatan penyerapan esensi cahaya mereka mencapai tingkat kolosal. Bagaimana mungkin pengumpulan esensi cahaya intens dalam jumlah yang tak tertandingi tidak menarik perhatian iblis? Hampir seketika, para pengangkut dan iblis di langit menemukan aktivitas yang terjadi di sana. Iblis mengeluarkan desisan tajam sebagai peringatan, dan segera, sekelompok 20 iblis yang dipimpin oleh komandan iblis dari langkah ke-8 datang dengan penerbangan ke arah mereka. Dengan komandan iblis dari langkah ke-8 sebagai komandan, kelompok iblis dari langkah ke-5 tidak lebih lemah dari yang ditemui kelompok Long Hao Shen di gua berdesis, dan terlebih lagi, mereka memiliki banyak ruang untuk mendapatkan bala bantuan. Tindakan musuh secara alami dirasakan oleh Long Hao Shen, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Tetap lalai terhadap musuh, dia menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Yating. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah melakukan segalanya untuk mendukung Yating menyelesaikan mantra ini. Yating saat ini tampak halus, seperti lubang tanpa dasar, dan bahkan Long Hao Shen sama sekali tidak menyadari untuk apa mantra bahasa perinya. Tapi dia yakin ini adalah mantra yang belum pernah digunakan Yating sebelumnya. Adapun tingkat kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum Yating menyelesaikannya. Tapi keyakinannya terhadap para penjaga suci dan juga dia adalah mutlak. Lokasi Long Hao Shen berjarak sekitar 2.000 meter dari tentara iblis. Meskipun ini bukan jarak yang sangat dekat, iblis yang terbang tidak perlu banyak waktu untuk mendekatinya. Dan lebih jauh lagi, iblis bukan satu-satunya yang datang dengan penerbangan. Bagaimanapun, Long Hao Shen berada di permukaan tanah. Tidak seperti Wang Yuan Yuan dan Sima Xian yang sangat mudah untuk melarikan diri di atas gunung, dan hanya perlu menembus bebatuan di jalan mereka sambil meminjam kekuatan dari mereka sayap spiritual untuk membuat diri mereka sangat sulit untuk dikejar. Kecepatan iblis juga terbatas. Terlihat, musuh sudah cukup dekat. Long Hao Shen menyipitkan matanya, menunjukkan kualitas seorang ksatria serta ketenangan kapten pasukan pemburu iblis. Pada saat ini, dalam indera Long Hao Shen, lokasi setiap iblis muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya memusatkan kekuatan dari tubuh brilian, cahaya oranye pekat muncul di hadapannya, hampir seketika menutupi Yating dan dia dalam ruang lingkupnya. Itu adalah keterampilan pertahanan ksatria guardian yang kuat, perisai dinding. Meskipun memiliki keterampilan yang sama, pertahanan kali ini tidak sama dengan saat Long Hao Shen menggunakannya untuk pertama kalinya di rawa hitam. Saat mereka ada di sana, dia harus melindungi seluruh tim, tetapi sekarang, satu-satunya yang harus dia dukung adalah Yating dan dirinya sendiri. Perisai oranye tampaknya hanya muncul di dua sisi, seperti cangkang besar, melindungi mereka berdua. Kilau oranye keluar dari tengahnya, dan jika seseorang melihat dari jauh, dia akan merasa bahwa perisai siput ilahi matahari dan bulan saat ini terasa seolah-olah warna oranye bertatahkan di dalamnya. Serangan pertama yang harus dicapai bukanlah iblis, tetapi iblis lendir. Membawa bau lendir hijau yang kuat dalam skala besar, yang dengan cepat menutupi jarak seribu meter. Namun sayangnya, kemampuan iblis telah menemukan target yang salah. Jika Long Hao Shen malah menggunakan perisai biasa, kemampuannya yang kuat akan segera menunjukkan kelemahan. Tapi keberadaan macam apa perisai siput ilahi matahari dan bulan? Bahkan iblis dari langkah ke-9 akan mengalami kesulitan dalam menembus pertahanannya. Dan pada kenyataannya, sebagai pilihan dewa dan ksatria, kemampuan Long Hao Shen yang paling kuat tidak berorientasi pada serangan tetapi berorientasi pada pertahanan. Lendir hijau turun, segera menghadapi pantulan lembut perisai, area 10 meter di sekitar Long Hao Shen dan Yating tidak tertutup lendir apapun, yang semuanya ditolak oleh perisai dinding. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mengeluarkan perisai siput ilahi matahari dan bulan dalam pertempuran nyata, dan tidak diragukan lagi, hasilnya adalah yang terbaik. Lagi, hasilnya adalah yang terbaik. Terima kasih telah menonton!